Selamat pagi buat sahabat-sahabat tani Bertemu kembali di Petani Kreatif Mandiri Channel Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan pemaparan Tentang pengolahan nitrobakter Dimana nitrobakter ini sangat-sangat bermanfaat Untuk pertanian kita Sedikit penjelasan dari saya Tentang cara dan pengolahan nitrobakter ini Mungkin bisa berbeda dengan pengalaman-pengalaman sahabat-sahabat tani Karena bahan yang kita pakai Ini air 150 liter Yang kita gunakan adalah air runak Atau air hujan Kalau tidak ada air hujan Bisa juga kita pakai dengan air biasa Yang penting airnya terbebas dari Kaporit Atau air pump Nah kita kemudian Mengambil Tanah Di bawah kandang ya Kandang ayam Atau kandang apa saja boleh ya Nah kita ambil Di bagian bawah Kisaran 10 atau 15 cm ke bawah Tidak perlu harus banyak ya Kisaran setengah kilo juga bisa Ini sengaja saya ikat supaya Ampasnya tidak ikut Nah kemudian kita masukkan saja ke dalam Sebagai biang daripada nitrobakter tersebut Nah kemudian langkah yang kita Lakukan ya Selanjutnya adalah Menyediakan urea Ya urea Yang subsidi atau non subsidi juga boleh Ya silakan Urin juga boleh kita gunakan ya Ini kita menggunakan urea Karena nitrobakter itu Mengkonsumsi amoniak ya Amoniak Jadi Amoniak yang ada di urea ini kita pakai Jadi Dengan urin sebenarnya juga bisa kultur nitro Atau dengan kohe Tapi saya menggunakan Bahan urea Dengan tujuan untuk meningkatkan pH ya Meningkatkan pH daripada larutan nitro ini Nah urea yang saya gunakan pada saat ini adalah 5 kg Jadi sahabat-sahabat tani mungkin bertanya Ini Mau kultur mikroba Nitro atau Ternak urea Begitu ya Ternak nitrogen ya Nah itu Pendapat yang sebagian Bagi saya Cara ini Kalau dikatakan Melarutkan Urea Atau menjadikan pupuk hijau daun Atau Kultur nitrobakter Bagi saya tidak jadi soal ya Yang penting saya sudah aplikasikan bertahun-tahun Dan Target utama yang ingin saya butuhkan adalah Yang pertama Ini Dengan Bahan 5 kg Urea ini Untuk kapasitas air 150 liter Ini nanti tingkat PPM nya Mencapai sampai 9 ribuan Bakal lebih Atau Mungkin saja Sahabat-sahabat tani belum pernah Cek ya Terutama di pH nya ya Jadi saya ingin menghasilkan pH Yang Basah ya Karena kalau Dengan bahan ini pH bisa mencapai sampai di angka 9 Jadi yang saya butuhkan Selain daripada Daya kerja daripada Nitro monas Atau senso monas Saya ingin Saya ingin Mempergunakan nitro ini Sebagai Penetral pH tanah Jadi tujuan saya bukan Nanya Jadi Kalau misalkan Cara ini Dianggap Bukan teknik Untuk mengkultur Daripada nitrobakter Itu bagi saya Tidak jadi Soal yang jelasnya Pakta yang berbicara Di lapangan Bahwa setelah saya Mengaplikasikan ini Tanah yang dulunya Bantat Tanah yang dulunya Bantat Tekstur liat Seperti lokasi kita Seperti lokasi kita Ini yang di atas Ini tanah liat Mudah-mudahan Dengan Pengaplikasian nitrobakter Tanah bisa Menjadi gembur Kemudian Tanamannya Subur Karena apa? Karena Kandungan nitrogen Kandungan nitrogen Yang ada Di bahan Tentunya Sangat-sangat mendukung Untuk pertumbuhan Tanaman Di fase Vegetatifnya Asal kita pandai-pandai Untuk Mengkolaborasi Antara kandungan nitrogen Pospat kalium Serta kalsiumnya Aman Nah dosis yang kita Aplikasikan Bervariasi Kalau untuk yang ada Tanamannya Untuk spray Kita gunakan 200 ml Per tangki Dan boleh digabung Dengan Jenis POC lainnya Bebas 200 ml Jadi kalau untuk Aplikasi ke lahan Atau ke lubang cor Ya itu Kita Pakai dosis Dari 200 ml Ya dari 200 ml Hingga 1 liter Untuk 20 liter air Terus langsung Kita cor Tidak masalah ya Aman Ya aman Nah jadi Saya Berpatokan pada Tingkat PPM Saja Kalau untuk Melakukan Penyepraian Atau Aplikasi Core Kita bermain Di PPM Jadi uji coba Kalau sampai PPM Ya Di 1500 2000 Ya larutan murni Daripada Nitrol ini Yang telah kita campur Dengan air Untuk penyepraian Itu Masih sangat Sangat aman Ya Sangat Sangat aman Jadi Saya melakukan ini Ya Ini Kandungan urianya Otomatis Kalau Dibandingkan Dengan Pengalaman Pengalaman Sahabat Tani Sangat jauh Berbeda Ya ini Urianya Banyak Nah kemudian Kita lanjutkan Dengan pelarutan Uria Kita lanjutkan Kita pakai Air ini Aja langsung Biar nanti Larutannya Tidak nambah Karena ini Airnya sudah Penuh Jadi kita Pakai Langsung Larutan Ini Kemudian Kita aduk Ya Nanti Setelah Semuanya Mencair Setelah Semuanya Larut Kemudian Kita Masukkan Kedalam Wadah drum Kapasitas 150 air Kita Permentasi 14 hari 14 hari Ciri khasnya Nanti Amoniaknya Sangat Sangat Menyengat Sangat Menyengat Setelah itu Baru Kita bisa Langsung Aplikasi Kalau sudah Jadi Kita Tidak perlu Repot Repot lagi Untuk mencari Tanah Bawah Kandang Kita Tinggal Sisakan Saja Nanti Wadah drum Ini Kisaran Di 1 liter Atau 2 liter Sebagai Biangnya Kemudian Kita Tambahkan Air 150 Liter Kita Penuh Penuh Dan Kita Masukkan Kembali Kurea Sebanyak 5 kg Kemudian Kita Permentasi Lagi 14 hari Sudah Jadi Tidak perlu Kita harus Mencari Atau Mengkultur Biangnya Untuk Kedua Kali Ini Bisa Dipakai Untuk Selama Lamanya Dengan Cara Seperti Ini Pengembangannya Ini Karena Airnya Sedikit Mungkin Kupuk Kurea Ini Tidak Akan Bisa Larut Semua Karena Konsentratnya Sudah Terlampau Tinggi Tidak Sebanding Pupuk Ini Dengan Larutan Airnya Jadi Kita Bisa Lakukan Proses Untuk Berulang Kali Artinya Contohnya Kita Tuangkan Dulu Yang Sudah Larut Kita Tuangkan Dulu Yang Larut Nah Nampak Yang Belum Larut Kemudian Kita Ambil Lagi Airnya Kita Ambil Lagi Airnya Untuk Melarutkan Larutan Pupuk Kurea Yang Belum Larut Secara Keseluruhan Kita Ambil Lagi Airnya Ini Menantikan Habis Dengan Sendirinya Setelah Semuanya Habis Kita Bisa Langsung Tutup Kita Langsung Tutup Menggunakan Kain Kasah Saja Menggunakan Kain Kasah Karena Untuk Pembuatan Nitrobakter Ini Lebih Efektif Ya Atau Lebih Baik Kita Fermentasi Secara Airup Ya Atau Bebas Udara Ya Tidak Kedap Udara Seperti Anairup Karena Ini Ada Tutup Saya Menggunakan Tutup Ini Saja Tapi Ini Ada Lubang Tempoh Hari Untuk Selang Airiator Ketika Saya Mempercentasikan Sebuah Bahan Misalkan POC Atau Kultur Dekomposer Pengurai Ya Seperti Ini Seperti Ini Bekas Selang Airiator Yang Kita Sambungkan Ke Ini Ini Sudah Berusia 3-4 Tahun Sudah Berusia 3 Tahun Lebih Ini Kita Nggak Ada Habis Habis Langsung Setelah Habis Ya Kita Sisakan Biangnya Kemudian Kita Tambahkan Gula Dengan Air Leri Atau Menggunakan Tepung Beras Kemudian Kita Penuhkan Lagi Maka Akan Mendapatkan Dekomposer Kembali Jadi Nggak Ada Habis Habis Jadi Kita Nggak Perlu Kultur Berulang Ulang Nah Ini Sudah Berusia 3 Tahun Lebih Kita Sisakan Saja 2 Liter Atau 3 Liter Sebagai Biangnya Kemudian Penuhkan Lagi Dengan Menggunakan Air Bersih Atau Air Hujan Kemudian Kita Tambahkan Gula Tambahkan Dengan Air Leri Atau Tepung Beras Yang Kita Giling Dari Hasil Beras Yang Kita Giling Kemudian Kita Aduk Merata Fermentasi 14 Hari Maka Dengan Sendirinya Dekomposer Kita Sudah Berkembang Biak Sudah Banyak Jadi Makanya Saya Menggunakan Dekomposer Tidak Ada Aturan Main Atau Dosis Karena Tidak Perlu Harus Pelit Karena Kita Bikin Banyak Ini Kapasitas 150 Liter Untuk Dekomposer Ini Airnya Kebanyakan Nanti Terpaksa Harus Kita Pindah Terlampau Penuh Ini Tinggal Sisa Sedikit Lagi Mungkin Sekali Pengadukan Lagi Sudah Larut Semua Ya Sinai Nanti ini kalau kita niteni ya mengamati belajar dalam dosis ya ini bisa juga dipakai sebagai pesticida sebenarnya karena tempoh hari ya saya coba masukkan larutan nitro yang sudah tercampur kebanyakan airnya sisa ya nggak perlu harus terlampau pedung langsung kita tutup ya sudah seperti itu saja kita tinggal tunggu 14 hari ini lubang ini sudah jelas bebas udara ya kalau nggak ada tutupnya kita tutup aja dengan kain kasa ya kain kasa atau dengan kain biasa juga bisa ya tutup saja dengan ini karung seperti ini juga bisa nggak papa ya bebaslah pokoknya kita tutup supaya tidak masuk abu atau apa segala macam kalau untuk masalah lalat enggak akan berani dekat ke sana ya kalau masalah lalat atau belatung tidak akan mencinta menghindari daripada abu atau bisa saja dikontaminasi lewat udara oleh jamur-jamur patogen ya tapi menurut saya dia enggak akan mampu masuk kemari sebenarnya ya enggak akan sanggup untuk hidup bertahan lama di dalam larutan nitrobakter ini Hai nah ini kalau larutan nitrobakter ini bisa sebenarnya mengendalikan hama ya tapi saya tidak uji coba secara nite ini cuman tempoh hari saya ada campurkan larutan nitro yang sudah bercampur air kemudian ya air itu ini tepatan parit ya parit terkadang ada anak-anak ikan yang masuk saya perhatikan begitu tercampur dengan larutan nitro yang sudah kita campur air tidak larutan induk itu ikan mati 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 dia tidak sanggup enggak pala kita tunggu lama langsung tewas ya cuman saya nggak bisa meniteni makanya untuk hama pengerat atau kutu-kutuan itu bisa masuk logika kasehat kalau larutan nitrobakter ini kita mik dengan PSB itu bisa menjadi plus seperti yang sudah dilakukan beberapa sahabat-sahabat tani bisa menjadi multi fungsi sebagai pesticida ya sebagai pesticida untuk hama kutu-kutuan buat sahabat-sahabat tani yang kreatif silahkan dinite ini nanti kalau kita sudah uji coba kita akan memberikan pemaparan selanjutnya untuk sementara saat ini kita memberikan pemaparan tentang mengkultur nitrobakter dan cara pengembang pengembangannya ya untuk memperbanyak nitrobakter kita supaya tidak berulang-ulang kita kultur dari awal Oke sekian dulu sahabat tani semoga bermanfaat jangan lupa di like komen dan subscribe dan membagikannya buat sahabat-sahabat tani agar saya lebih bersemangat lagi karena dukungan daripada sahabat tani adalah penyemangat bagi saya untuk menciptakan sebuah karya-karya kreatifitas yang bermanfaat bagi tahabat-sahabat Oke sekian dan terima kasih semoga bermanfaat salam sukses dan salam sehat selalu terima kasih terima kasih